Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jadi Hari ini saya In menyampaikan materi asingkronus Terdait dengan mata kuliah Proyek pengembangan e-business Di kesempatan kemarin Di perkuliahan sinkronus Setelah ada beberapa Hal yang kita bicarakan Terkait dengan salah satu penugasan Di minggu ini yaitu Teman-teman diminta Untuk membuat Membuat sebuah portfolio diri Terkait dengan usaha yang sedang Dilakukan Atau misalkan sampingan Karena mungkin teman-teman sedang Bekerja Kemudian ada sampingan Usaha sampingan Itu Saya minta untuk bisa Dibuat dalam Sebuah Tabel Nanti Formnya kami siapkan Teman-teman nanti mengisi itu Itu yang pertama Kemarin sudah disinkronus Sudah data identifikasi Empat atau lima Teman-teman yang sudah online Begitu ya Saya sanyakan sekedarnya saja Nah dari situ Timbul beberapa Hal yang perlu didiskusikan Terkait dengan bagaimana sih Mata kuliah kita nanti bisa lebih Ke practical side-nya Nah sebenarnya untuk practical side Sebenarnya adalah insight-insight itu Sebenarnya muncul begitu ada Begitu di beberapa slide yang sudah atau Beberapa dokumen-dokumen yang sudah Saya share di grup WA Salah satunya adalah The customer journey revolution Ini cukup banyak ya Untuk bisa dibaca Begitu bagaimana inspirasi Dari mereka Dan Apa pokok atau inti Meskipun ini dia adalah Perusahaan big business Atau perusahaan besar Begitu ya Namun demikian Ada beberapa Caratan atau beberapa hal Yang mungkin terkait dengan Bagaimana inovasi Bagaimana adaptasi Dari perusahaan-perusahaan ini Supaya nanti bisa Begitu mendapatkan Atau bisa bertahan Di masa pandemi Seperti sekarang ini Baik itu openingnya Jadi kurang lebih Dua hal tadi Dan untuk material sinkronus Akan saya Ceritakan Saya ceritakan Kemarin sudah mendapatkan Insight atau input Begitu dari teman-teman Yang ada di GBA Ternyata Cukup menarik juga Ternyata Apa yang Menjadi Kegelisahan Apa yang menjadi Pertanyaan Dari teman-teman Yang mengikuti Mata kuliah ini adalah Bagaimana sih Saya mengimplementasikan Strategi-strategi Yang big business Ke strategi yang Menjadi usaha Saya sekarang Mohon maaf Jadi kadang Tidak masuk Tidak sesuai Itu yang menurut Teman-teman Mungkin Rasakan Demikian Dari apa yang saya baca Di artikel Cukup banyak Yang bisa diimplementasikan Itu sudut panjang Untuk itu Saya coba geser Saya coba Apa namanya Mempertimbangkan Hal tersebut Saya geser materinya Ke hal yang praktis Yang saya temui Langsung Dan saya analisis Di dua hal Yang saya sampaikan Dan itu Di proof Setujui Teman-teman Yang pertama Terkait dengan Bagaimana bisnis pelatihan Yang sekarang Mungkin terdampak Pandemi Yang kedua Bagaimana sebuah Bisnis pelatihan baru Yang muncul Atau lahir Dari kondisi pandemi Jadi dua hal yang Berlawanan Yang satu Biar Bertahan Yang satu Malah Strateginya adalah Agresif Saya coba cerita sebentar Terkait dengan Justi perhatian Saya cukup banyak Ya Apa namanya Berkecimpung Di dunia pelatihan Salah satu yang Mungkin di awal Itu adalah Sebuah Lembaga kursus Begitu ya Di Yogyakarta Sampai sekarang Masih Terasa Pengalaman saya Saat itu Tapi sekarang Sudah Plus Ada beberapa Selain saya kerja Di sana Ada di Pilar Pertama Ada Nah disini Dia memiliki Ini ya Memiliki Usaha Atau Bisnis yang terkait Dengan pelatihan Mungkin baru saja Baru-baru saja Tapi orang-orangnya Orang-orang yang Kawak Orang-orang pengalaman Yang lama Di industri Dan selain itu Ada namanya Expertindo juga Nah saya mau cerita Strategi yang dilakukan Begitu ya Oleh Lembaga-lembaga training Yang awalnya Adalah Konvensional ini Menjadi Sebuah industri Atau sebuah Perusahaan Pelatihan Yang beradaptasi Terkait dengan Yang disebut sebagai Pandemi Itu yang pertama Yang kedua Nanti akan Coba saya munculkan Terkait dengan Satu Lembaga Bukan Mungkin Ini ya Kelompok Usaha Yang Menyelenggarakan Pelatihan secara Online 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 Only Gak pernah ada Luringnya Dan disana Materinya sendiri Full Fletch Online Namun Ada carata Nanti Saya berbahasa Ceritakan Baik Tidak berpanjang Lebar Saya Ini ya Mulai saja Baik Jadi bagian ini Kita Pada Pokok dari Pembahasan Yang pertama Kita akan coba Dulu Bahas Terkait dengan Salah satu Industri Yang mungkin Sudah lama Ini hanya beberapa Saja yang ada Di Jogja Bitma Dan juga Expert Indo Ini salah satu Yang mungkin Sering sekali Berinteraksi dengan Saya Untuk Memberikan pelatihan Pelatihan Nah apa yang menjadi Hal yang penting Adalah Salah satu Perubahan Terkait dengan Pandemi Adalah Tidak ada Terselenggara Pelatihan yang Konvensional Atau yang Luring Begitu ya Biasanya mereka Mengadakan Sebuah Pelantihan Dilaksanakan Di sebuah Ruang Mice Di sebuah hotel Begitu ya Kemudian Ada instruktur Diminta untuk Memberikan Topik Begitu Dan setelah itu Nanti ada Proses administrasi Yaitu misalnya Sertifikasi Dan lain sebagainya Nah Demikian Karena pandemi Terjadi Perubahan Perubahannya Antara lain Cukup banyak Salah satunya adalah Kita tidak bisa Bermitra lagi Dengan hotel Saat hotel Mau diselenggarakan Dilarang Atau disana Tidak memiliki Fasilitas Yang mendukung Dan aturan pun Melarang itu Kemudian Yang terjadi adalah Mereka Mencoba Bertahan Bertahan Dengan menawarkan Materi pelatihan-pelatihan Yang Bersifat Online Dengan Beberapa Penyesuaian Contohnya Tidak full Misalkan Dalam Satu Materi pelatihan Bisa dua hari Namun Kalau dalam Pelatihan Versi Online Itu Hanya Mungkin Dua Sampai Empat Jam Yang Maksimal Dan Biasanya Rentang Waktunya Lebih lama Jadi Misalkan Biasanya Dua hari Jadi Dua hari Tapi Hanya Dua jam Saja Misalkan Dari jam Delapan Maaf Tiga jam Atau Dua jam Jam Delapan Jam Sembilan Sampai Jam Satu Misalkan Empat Jam Kemudian Hari Berikutnya Empat Jam Juga Tentunya Materinya Juga Dipadatkan Nah Itu Juga Termasuk Menyesuaikan Dari Budget Jadi Pelatihan Jadi Harganya Yang Semula Mungkin Tinggi Harganya Jadi Lebih Murah Nanti Bisa Teman Teman Bisa Lihat Di Sana Online Berapa Dan Konvensional Berapa Nah Termasuk Juga Pilar Pilar Tekno Tama Ini Dia Menawarkan Biasanya Jumlahnya Banyak Misalkan Dalam Satu Kelas 40 Terakhir Saya Pelatihan Sebanyak Itu Ada Kemarin Sekitar 15 Ada Kemarin 40 Jadi Beda Mereka Kalau Di Experts Lebih Ke BUMN Sedang Pilar Lebih Ke Pemerintah Daerah Nah Mereka Seperti Itu Jadi Dampaknya Cukup Besar Juga Akhirnya Apa Yang Terjadi Adalah Ya Sudah Strateginya Adalah Bertahan Dan Selain Bertahan Dengan Paket Paket Atau Membuat Pelatihan Online Mereka Juga Menyesuaikan Kalau Di Pilar Menyesuaikan Dengan Pasar Tadi Jadi Dari Narasumber Diundang Ke kantornya Untuk Berada Di studio Rekaman Kemudian Di sana Sudah Disetup Beberapa Hal Terkait Dengan Pelatihan Yang mendukung Pelatihan Daring Tadi Dan Itu Dilaksanakan Diselenggarakan Sedang Dia Seperti Itu Lain Jadi Dia Lebih Bagaimana Menyelenggarakan Di tempatnya Masing-masing Tidak Disediakan Lokasi Karena Memang Sejak awal Memang Dia Tidak Memiliki Venue Sesuai Dengan Sarat Dari Pelatihan Tadi Mereka Menggunakan Hotel Nah Artinya Ini Menjadi Strategi Pertahan Nah Sekarang Untuk Beberapa Waktu Kedepan Ini Ada Trend Bahwa Pelatihan Sudah Mulai Konvensional Bisa Diselenggarakan Jadi Ini Sudah Momentum Untuk Bersiap-siap Untuk Menawarkan Pelatihan Pelatihan Yang Sifatnya Lebih Fleksibel Seperti Sebelum Pandemi Nah Untuk Bertahan Itu Selain Menawarkan Pelatihan Pelatihan Online Mereka Juga Menawarkan Yang disebut Sebagai Komitraan Atau Menawarkan Mencoba Kelas Secara Virtual Nah Tujuannya Bukan Untuk Mendapatkan Profit Tapi Untuk Menjengkau Mengkoneksikan Mengkoneksikan Dari Vendor Pelatihan Dengan Institusi Tersebut Koneksi Dulu Nanti Kalau sudah Pandemi Berlalu Mereka Akan Melakukan Follow up Supaya Nanti Ada pelatihan Pelatihan Yang Lebih Bisa Dikapitalisasikan Nah Untuk Vendor Yang Lain Salah Satunya Mungkin So Detail Nah Disana Dia Vendor Ini Dia Selain Menawarkan Pelatihan Dia Punya Keranjang Keranjang Lain Selain Ada Ada Konsultasi Ada Juga Project Jadi Kadang Tanpa Ada Pelatihan Masih Bisa On Dengan Project Project Software Project Apa Namanya Renstra Dan Sebagainya Jadi Mereka Lebih Flexible Untungnya Mereka Seperti Itu Tapi Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Dengan Ada Variasi Usaha Yang Banyak Tentunya SDM Juga Memenuhi Itu Dan Mereka Memiliki Itu Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lain Baik Itu Untuk Bagian Pertama Jadi Pelatihan Pelatihan Konfesional Bertahan Menghadapi Yang Dimiliki Atau Kondisi Yang Pandemi Saat Ini Next Kita Bahas Dengan Satu Platform Pelatihan Yang Lebih Bukan Kekompetensi Yang Resmi Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Pekerjaan Tapi Lebih Kekhobi Atau Malah Kadang Sampingan Pengusaha Ini Salah Satunya Menulis Online Apa Yang Menarik Dari Pelatihan Ini Pelatihan Ini Dia Menarik Karena Dia Memiliki Konten Yang Khusus Spesifik Mentarget Audien Yang Khusus Awalnya Mereka Memiliki Yang Namanya Ini Orang-orang Yang muncul Dari Industri Tulis Menulis Online Selain Selain Mungkin Pernah Baca Mojok.co Di Mojok.co Itu Di Sana Cukup Banyak Yang Antusiasme Untuk Membaca Artikel Artikel Di Sana Termasuk Juga Antusiasme Untuk Memunculkan Tulisan Tulisan Sehingga Bisa Muncul Di Sana Nah Mereka Memiliki Insight Bahwa Cukup Banyak Yang Berminat Untuk Menulis Secara Online Untuk Selain Dapat Uang Selain Dapat Uang Dapat Juga Famenya Jadi Bisa Banggalah Ada Kebanggaan Tulisannya Bisa Dimuat Di Artikel Artikel Online Nah Di Sana Maka Memang Perlu Adanya Yang Disebut Sebagai Proses Verifikasi Wah Ini Cocok Tulisannya Sesuai Nggak Dan Sebagi Nah Mereka Mendapatkan Informasi Bahwa Tulisan Tulisan Cukup Banyak Yang Ada Banyak Sekali Minat Tapi Kualitas Nggak Bagus Nah Inilah Latar Belakang Daripada Pelatihan Ini Efek Dari Pandemi Adalah Orang Orang Itu Semakin Banyak Waktu Luang Dimana Dia Menghabiskan Waktu Di Rumah Selain Menanam Tanaman Naik Sepeda Kemudian Browsing Di Youtube Facebook Dan Sebagainya Mereka Ternyata Ingin Meningkatkan Skill Salah Satunya Skill Menulis Selain Menulis Ada Juga Kalau Teman Bisa Search Itu Tawaran Pelatihan Online Untuk Fotografi Kamera Fotografi Mobile Smartphone Kurang lebih Hampir Sama Nah Nah Yang Menarik Disini Dia Memiliki Apa Dia Memiliki Satu Platform Platformnya Ini Sebenarnya Adalah Platform Ini Platform Maya Nah Ini Bisa Didapatkan Kalau Kita Sudah Mendaftar Fasilitas Fasilitasnya Sangat Banyak Untuk Ini Jadi Cukup Menurut Menurut Saya Ini Valuenya Tinggi Dia Dari 760.000 Jadi 380.000 Sudah Ngetrik Bahwa Kita Dapatkan Keuntungan Tapi Benar Di dalamnya Ternyata Setelah Saya Explore Lebih Lanjut Ternyata Di dalamnya Memiliki Banyak Sekali Materi Nah Ada Materi Asinkronus Asinkronus Artinya Bisa Kita Akses Kapan Saja Kapan Saja Kita Mau Kita Bisa Akses Itu Kemudian Kita Bisa Mengerti Bahwa Dari Materi Yang Disampaikan Itu Seperti Itu Selain Itu Ada Materi Sinkronus Dimana Sinkronus Sendiri Itu Dibuka Tapi Hanya Text Jadi Silahkan Ini Dibaca Dibahas Jadi Kayak Chatting Chatting Dengan Ada Sumber Yang Ready Di Sana Untuk Fokus Di Waktu Yang Sudah Disediakan Itu Yang Fasilitas Kemudian Yang Ketiga Itu Fasilitas Kita Eksersize Tulisan Kemudian Kita Kirim Ke Grup Grup Menggunakan Telegram Secara Umum Infrastrukturnya Gratisan Semua Kecuali Yang Ada Di Website Ini Dengan Adanya Hal Tersebut Dengan Menggunakan Fasilitas Satu Arsitektur Pendukung Pelatihan Yang Murah Gak Ada Zoom Murah Maka Tentunya Bisa Ditekan Biasa Operasional Dan Itu Sangat Tinggi Bisa Dikapitalisasikan Dalam Bentuk Karena Konversi Yang Dilakukan Untuk Bisa Dari Orang Yang Interest Nulis Pengen Menulis Dengan Lihat Uangnya Segitu Saya Rasa Cocok Jadi Biasanya Orang Yang Baca Tulis Biasanya Memiliki Kemampuan Ekonomi Yang Tinggi Saat Ketemu Dengan Harga Seperti Itu Maka Akan Rasional Menurut Mereka Dan Itu Pas Banget Karena Waktunya Bisa Digunakan Secara Maksimal Untuk Melakukan Pengembangan Diri Jadi Kurang Lebih Itu Hal Yang Sangat Cocok Nah Kalau Kita Estimasi Harganya Kira-kira Kalau Misalkan Tadi Dijual Dengan Harga 380 Per Orang Kalau Badgenya Kemarin Tempat Saya Ada 40 Ditambah 40 Orang Sekitar 80 Orang Kira-kira Dalam Satu kali Operasional Bisa Ditemukan Angka Sekian Ini Lukup Banyak Misalkan Tadi Untuk Narsum Sendiri Iqbal Tadi Mas Iqbal Ini Sekali Lagi Nanti Saya Bahas Kenapa Narsum Jadi 30 Juta Ini Bisa Secara Operasional Untuk Satu Kali Angkatan Satu Kali Angkatan Bisa Satu Bulan Lebih Satu Bulan Atau 6 Mingguan Dan Di Antara Itu Bisa Dimulai Batch Yang Lain Selama Kapasitas Dari Narsum Itu Bisa Memenuhi Itu Kurang Lebih Inilah Untuk Bisa Dioperasikan Omset Berapa Misalnya Dalam Dua Minggu Itu Bisa Satu Batch Begitu Maka Dua Batch 60 Juta Infrastrukturnya Berapa Tidak Terlalu Banyak Biaya Iklan Juga Tidak Terlalu Mahal Iklannya Lewat Instagram Lewat Facebook Bahkan Lewat Organic Mas Iqbal Juga Memunculkan Itu Nah Ini Lanjut Ke Staffnya Atau Yang Mengelola Ini Tidak Terlalu Banyak Juga Saya Lihat Di Group Dibahas Tidak 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 Banyak Dan Setahu Saya Mereka Dioperasikan Juga Kadang Malah Mereka Tidak Saling Bertemu Jadi Luar Biasa Ini Satu Poin Yang Menarik Untuk Dibahas Nah Selanjutnya Apa Selanjutnya Terkait Dengan Materi Banyak Materinya Kemudian Mereka Menggunakan Platform Telegram Awalnya Mereka Menggunakan Platform Instagram Untuk Menjual Itu Yang Saya Temui Saya Alami Instagram Saya Klik Begitu Kemudian Ada Chat Whatsapp Chat Whatsapp Itu Kita Nanti Menanyakan Terkait Itu Kemudian Diarahkan Untuk Melakukan Pembayaran Setelah Oke Diarahkan Ke website Ini Untuk Melakukan Login Kemudian Bergabung Ke grup Telegram Jadi Dia Menggunakan Whatsapp Untuk Mengarahkan Ke grup Telegram Kenapa Karena Whatsapp Sendiri Terbatas Jumlah Dari Grup Sedang Telegram Jadi Ada Namanya Mentransisikan Dari Whatsapp Ke Telegram Dan Di Telegram Cukup Banyak Fasilitas Salah Satu Yang Menarik Adalah Voice Note Bisa Diatur Kecepatannya Ada Konten Dari Mas Iqbal Menanggapi Dari Tulisan Peserta Dia Menggunakan Video Tapi Menggunakan Voice Note Di mana Voice Note Bisa Dipercepat Dua Kali Lipat Jadi Lebih Menghemat Waktu Dan Mendapatkan Konten Dia Males Juga Baca Kalau Respon Ditulis Maka Akan Males Juga Membaca Hasil Review Dari Mas Iqbal Tadi Tapi Dengan Suaranya Lebih Personal Dan Lebih Puas Apalagi Saat Mas Iqbal Dipanggil Nama Dari Penulis Halo Mas Ahmad Jadi Lebih Mengenal Meskipun Saya Sama Tidak Berhasil Menuliskan Artikel Layak Tidak Ditulis Baik Mohon Maaf Jadi Kemudian Hal tersebut Yang Membuat Saya Ingin Membahas Kursenya Sendiri Cukup Banyak Kenapa Menulis Online Ini yang Penting Perlu Menulis Online Ini konten Khusus Ini Mas Iqbal Sendiri Dia Memang Nyasar Ke Orang Orang Yang Pengen Nulis Secara Online Karena Medianya Ada Dan Disana Cukup Banyak Yang Baca Kenapa Media Online Lebih Mudah Lebih Cepat Lebih Instan Mas Iqbal Sudah Lama Berkesimpung Disitu Tulisannya Di Buku Juga Banyak Jadi Popularitas Tinggi Kemudian Saat Itu Dijual Bareng Dengan Paket Ini Banyak Sekali Yang Terkonversi Untuk Beli Jadi Gambarnya Seperti Itu Bahkan Setelah Saya Mas Saya Menganggap Mas Iqbal Orang Yang Sudah Sering Nulis Artinya Kemungkinan Besar Cara Setelah Masuk Melihat Video Dari Mas Intonasi Suara Dari Mas Iqbal Dari Sebagai Narsum Itu Nilai Tambah Jadi Public Speaking Bagus Juga Jadi Teman Teman Nanti Semisal Bisa Melihat Ini Mungkin Saya Kasih Contoh Satu Itu Di Mereka Host Videonya Sendiri Enggak Menggunakan Platform Mereka Sendiri Ya Mereka Menggunakan Youtube Nah Sendiri Dian Listed Artinya Tidak Dipublik Gak Dipublikasikan Namun Kalau Kita Mengakses Menggunakan Link Yang Sudah Kita Siapkan Kita Tau Beran Disitu Maka Ya Bisa Tampil Contohnya Seperti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ucapkan Selamat Bergabung Terima kasih Kepada Teman Teman Semua Yang Selan Itu Ya Jadi Hanya Sekedar Saja Untuk Teman Teman Bisa Merasakan Nah Gitu Ya Jadi Mungkin Teman Teman Bisa Mendapatkan Apa Strategi Yang Dilakukan Oleh Dua Industri Pelatihan Dimana Dua Dua Macam Industri Pelatihan Yang Mana Satu Dia Melakukan Strategi Defensif Bertahan Dan Satu Lagi Agresif Melihat Melihat Dari Pola Konsumen Pola Customer Nah Teman Teman Mari Sudah Kita Bahas Dan Semakin Kita Paham Semakin Kita Jeli Melihat Dari Pasar Salah Satunya Membaca Insight Atau Membaca Artikel Dan Sebagainya Kemungkinan Kejelian Kita Terlatih Kalau Sudah Terlatih Tentu Itu Akan Sangat Bermanfaat Bagi kita Yang memiliki Keinginan Untuk Bisa Membuat Usaha Atau Memajukan Usaha Yang Sudah Kita Miliki Sebelumnya Baik Mungkin Itu Saja Untuk Materi Kuliah Proyek Pengembangan E-Business Kali ini Saya Ucapkan Terima Kasih Saya Joko Anisian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima